Intro Kali ini kita bakal ngulik Siapakah roster baru RRQ Hosi Jadi kalian jangan kemana-mana dulu ya Dulu ini habis Biar dapet ilmu dan tau siapa orangnya Saya tipi banget tuh Jangan kemana-mana Tetap di Iklan Pake spesial-spesial Telor dua apa? Telor dua Biar yang denger tuh Spesial nih Oh iya bener-bener Masa yang sana trending kita gak trending? Tipis-tipis Karena emang roster RRQ ini masih misteri ya Pak ya Kalo EVOS kemarin tuh udah jelas tuh Dikasih tau nih Jebret-jebret-jebret Tim lain juga ada Kira ngikutin Karena tinggal RRQ aja nih Kayaknya Gerakannya Agak Apa ya? Agak lama kali ya Agak menunggu-menunggu gitu loh Untuk transfer roster sekarang Kayak keong ya? Iya kayak keong EVOS kan apa sih? Serigala ya? Serigala EVOS memacan Pak Macan-macan Wah lu dihujat ntar lu Di hati lu EVOS-EVOSnya raca Ya kapan Serigala lu? Dua Serigala yang ada Larinya kenceng RRQ dimana nih? Ini apa sih? Gak ada binatangnya ya? Gak ada binatang Raja doang ya? Raja doang deh Raja Dia RR dibalik RR dibalik RR dibalik Ya gitulah pokoknya logonya Kita namanya ini Podcast natural Iya podcast natural Bener-bener Karena kita tagnya ini udah Agak lah Baterai udah abis Iya udah Sisa Tapi kita harus tetap semangat Oke harus tetap profesional ya Dedikasi kita Sepenuh hati banget nih Iya Apalagi mau awal tahun nanti 2021 Enggak Nih jangan kemana-mana Tadi nyampe mana tuh Iya Bahasanya Kejauhan Kejauhan Beloknya kejauhan Aduh Oh lama RRQ lama Ya mungkin kan mereka apa ya Masih Bingung-bingung Milih-milih gitu loh Kayak mau belanja Pak Pernah gak sih lo kayak Beli baju atau beli sepatu nih Yang mana ya Puter lagi Lihat lagi Yang mana ya gitu Cocok gak ya Gitu gue segini nih cukup gak ya Bisa dari budget Selera Semua tuh diperhitungkan banget Karena namanya RRQ Tim besar gitu Salah satu tim besar Jadi gak sembarangan gitu ya Nyomot siapa Gak mungkin nyomot lu sama gue kan Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin dia nyomot doyok Gak mungkin Kita bisa mulai langsung aja nih Pak ya Boleh Dari petunjuk yang gue dapet nih Kalau Conan Conan Pagi kaca pembesar gitu ya Gue sih paling semangat sama gosip nih Pak Kalau Sorn Gak RRQ Katanya sih Oh Gusipnya ke Sorn Iya si Sorn Soalnya Si Sorn ini kan dari Malaysia Dia tuh emang jadi target banget gitu Sama tim-tim yang lain juga Gak cuma RRQ Tapi ya gak pernah dapet Gak pernah mau gitu Iya belum-belom ada yang bisa Apa ya Meyakinkan Meyakinkan Iya meyakinkan untuk Ayo jauhin ke tim gue Gitu Mungkin dia Kangen rumah gitu Kali orangnya Pak Kayaknya dia susah gitu Atau dia nasionalis banget gitu Gue maunya Malaysia aja deh Gitu Saya takut tuh Nasionalis Gitu Tapi emang kalau secara skill ya Bisa dibilang ya Sorn ini salah satu yang terbaik lah Di Malaysia One of the best Tapi rumor Sorn ini juga Tipis Pak infonya Pak kita Pak Karena Sempet dibantah juga Sama pelatihnya RRQ si James Dia tuh bilang Yang bikin gosip sound ke RRQ itu Lambe Bukan dia Bukan dari RRQ-nya Gitu Dari akun Lambe ya Gak tau ya Akun Lambe dapet dari mana gitu ya Belum tau ya Itu mah goreng aja Asal masukin telur, cabai Yang penting digoreng Yang penting orang nanya Eh bener gak sih Iya Yang penting banyak yang komen Semua insight Naik engagement Endorse Sekarang coba kita terapkan Pak Ke kita Pak Besok kita bilang Kita bilang apa ya Dangki Dangki Tutup Tutup apa ya Tutup buku Tutup pintu rumah Tutup pintu rumah Itu rame tuh Aduh Tapi kalau gue lebih yakin ke Saiko Pak Si Saiko ya Onik ya Onik ya Onik Onik Ya emang manajernya RRQ juga kan sempet keceplosan tuh Pas di live tuh Ya kan Dia nyebut-nyebut Saiko sama Ki dari BTR Oh Keceplosan Makanya hati-hati ya Yang lagi nge-live Mau live di IG Di Biggo Hati-hati Waduh di Biggo Biggo itu apa ya Saya kayak kurang tau gitu Itu apa sih Itu bisa live juga ya Ya itu bisa live Bisa date juga Pak Oh Itu aplikasi apa ya Maksudnya dari web Atau dari handphone Iya Itu yang kalau misalkan Kita bisa ngirim diamond Bisa buka dong Buka gitu Oh itu semacam top up gitu ya Top up ya Terus kita bisa dapet Dapet Buah Buah apa namanya Buah bibir Dapet omongan Dapet omongan Gosip Gitu deh bisa Buah tangan juga Buah tangan Hadiah Tapi balik lagi nih Pak Ke tadi Saiko sama Ki Tapi Kalau dari arahnya sih ya Gue lebih Lebih kenceng ke Saiko sih Soalnya kayak Oke Si Whisking sama Vin itu Sering banget nyeplos Kapan Teguh nyampe gitu Pak Teguh tuh si Saiko ya Waduh Iya Iya Tapi Dari karir juga ya Kalau Ki atau Kayaya sama Son ini kan Jadi andelan banget nih Sampai sekarang Iya Di tim masing-masing Nah kalau si Saiko Di MPL kemarin tuh Dia udah jadi cadangan doang Pak Jadi kemungkinan dia Dilepas sama timnya tuh Mungkin lebih besar Aduh Iya kan Aduh Kayak misalnya pemain andelan Lo mau diambil Lo tahan-tahan gitu kan Oh jangan ini andelan gue Tapi kalau Nah kemarin juga gak gue pake Ambil dah Gitu Nah ini ada pertanyaan besar ini Kenapa RRQ memilih Saiko Jangan-jangan RRQ bisa melihat Apa yang Onik Tidak bisa lihat Dari Saiko Pak Waduh Bisa jadi itu Pak Iya Bisa jadi Kayak boots kan di EVOS Gak dipake Begitu ke Onik Jangan Beg pecah 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 Nah tapi kalau misalkan Akhirnya si Onik lepas Saiko nih Kita mesti lihat juga nih Dia datengin ada yang baru gak ya Soalnya gak mungkin juga Dia udah ngelepas anti-match Terus akhirnya lepas Saiko juga Tanpa beli pemain baru Nah ini nih Yang harus kita tunggu Jadi kita Nunggu-nungguan ya Kalau Onik beli Kemungkinan dilepas Lu beli Ya lepas Gue beli lagi Gitu yang baru Kalau dia gak beli apa-apa Abis pemainnya Abis Kurang 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 dong Bapak W-O Gile kali ya Aduh Tapi yang Yang paling menariknya Banget nih Pak ya Si Saiko ini Sempet keliatan Di live-nya R7 Wow Belum lama nih Ini belum lama nih Jadi kemarin hari apa Gitu ya Jadi Kayak ada yang mau lewat gitu kan Terus si R7 bilang Mau lewat Yaudah Gue tutupin dulu Kamera gue sini Abis itu Kedengeran nih Si Wizking tuh bilang Guh-guh Guh-guh Jelas kan Kalau guh-guh itu siapa jelas dong Guh-guh Iya kan Iya Gua kira guh-guh Guh-guh Stiggy Nanjar Guh-stiggy Nanjar Aduh Gureng sih sorry Susah ya Kalau durasinya nih Belum nyampe nih Susah Apa gue yang salah denger Jangan-jangan dia ngomong Gus Bisa Gustian Gustian Gusti Ginanjar Bisa Kenapa Gusti Ginanjar Ada apa sih Ada apa sih Pak Ceritain lah Pak Santai lah Ada apa sih Gue mau nanya Google Siapa Gusti Ginanjar Gak ada Selewatnya doang Gak ada Gak ada Tira orang penting Ada nih Kalau lu ketik di Google Gusti Ginanjar tuh paling atas Restu Gusti Ginanjar Siapa sih Instagramnya Restu RGG Siapa sih Anjay Dia apa ini ya Dikasih semua loh Aku di Instagram ada opennya juga Lu buka Lu buka Lu buka Restu Ginanjar Google paling atas Oh iya Restu GG Buset Lu klik ke Instagram ini Masa ada open closenya Ada open closenya Dia orang ke toko Nah iya di bionya ada open jam 9 sampe jam 3 close Ada harganya free wifi Ada harganya Ada BBM BBM aja BBM Dia masih Itu janjian dia doang tuh isinya sama grup keluarga tuh Kalian yang denger kalian harus liat nih Terus itu Ginanjar paling atas di Google Kalian klik Gile Aduh 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 Alhamdulillah Ya sudah Alhamdulillah Maha titik di konten Terima kasih teman-teman Sudah mendengarkan podcast kita Jangan lupa podcast kita Terima kasih Tersedia juga di Anchor Dan juga di Spotify Jangan lupa di share-share ya Biar banyak yang dengerin Biar kita trending Nah itu dia tuh Oke Sampai ketemu lagi di minggu selanjutnya Da Bye bye Intro